Hai semua Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Di video kali ini Aku akan membuat cireng isi ayam Dengan saus padang Penasaran bagaimana cara pembuatannya Silahkan menonton videoku Sampai selesai Untuk bumbu ayamnya Aku menggunakan 5 siung bawang putih 7 siung bawang merah 7 buah cabai merah Bisa juga ditambahkan dengan cabai rawit Ini aku haluskan Kemudian aku tumis Lalu tambahkan 3 lembar daun jeruk Tumis sampai bumbu harum dan matang Untuk ayamnya Aku menggunakan 250 gram Dada ayam filet Ini sudah aku rebus Kemudian aku suir-suir Lalu masukkan ke dalam bumbu Beri sedikit air Aduk-anduk hingga tercampur rata Selanjutnya masukkan bumbu Yang telah aku tuliskan di video Lalu tambahkan juga 1 sendok teh saus tiram Dan 1 sendok makan saus tomat Kemudian aduk kembali Masak hingga ayamnya menjadi kering Seperti ini Untuk bahan kulitnya Di sini aku menyiapkan 250 gram tepung tapioca Lalu tambahkan 45 gram terigu Kemudian masukkan 1 sendok makan kaldu bubuk Dan setengah sendok teh garam Kemudian aduk Lalu ini akan aku tambahkan 300 ml air Untuk airnya ini harus air yang benar-benar mendidih dari kompor Memasukkannya juga secara bertahap Karena ini adonannya panas Jadi mengaduknya menggunakan sendok kayu terlebih dahulu Seperti ini Untuk takaran airnya ini bisa kurang Atau penlebih ya teman-teman Sesuaikan dengan kondisi tepung yang digunakan Ini kemudian Kalau sudah hangat Aku menguleni menggunakan tangan Uleni sampai teksturnya menjadi halus seperti ini Untuk konsistensi adonannya Kira-kira seperti ini saja Sudah cukup ya teman-teman Kemudian ambil Kira-kira 15 gram Kemudian gilas tipis Untuk ketipisannya ini Sesuaikan saja dengan selera Selanjutnya ini akan aku letakkan Kedalam cetakan pastel Untuk cetakan yang aku gunakan ini Cetakan pastel ukuran kecil ya teman-teman Kemudian beri bahan isi Lalu cetak seperti ini Nah hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama Hingga semua selesai Selanjutnya kita akan membuat saus padangnya Untuk bumbunya telah aku tuliskan di video Kemudian ini aku tumis Sampai tercium harum Dan juga bumbunya matang Jika bumbunya sudah matang Selanjutnya tambahkan 500 ml air Kemudian masukkan 3 sendok makan saus sambal Dan 1 sendok makan saus tiram Lalu masukkan juga 5 sendok makan saus tomat Kemudian aduk sampai semua tercampur rata Kemudian masukkan 1,5 sendok makan gula 1 sendok teh penyedap rasa 1 sendok teh garam Masak hingga mendidih Setelah mendidih Masukkan 1-2 sendok makan cuka Masak sebentar lalu matikan api kompor Untuk menggoreng cirengnya Siapkan minyak yang hangat Kemudian masukkan cireng Masak sambil diaduk-aduk seperti ini Jika cirengnya sudah mulai mengembang seperti ini Tandanya cirengnya sudah matang ya teman-teman Kemudian angkat Setelah digoreng hasilnya seperti ini Untuk ide jualan Kalian bisa menggunakan wadah tin wall Dan untuk sausnya dikemas seperti ini saja Sekarang kita akan coba bagaimana tekstur bagian dalamnya Cirengnya ini kenyal Isiannya juga padat ya teman-teman Jika disiram menggunakan saus padang seperti ini Beneran enak sekali Dan ini sangat cocok untuk ide jualan Jika teman-teman ingin sausnya lebih kental Bisa dikentalkan dengan tepung maizena ya teman-teman Tapi kalau aku lebih suka encer seperti ini Terima kasih teman-teman telah menonton videoku sampai selesai Jika kalian suka jangan lupa subscribe, like dan selamat mencoba